Halo Sobat, selamat datang kembali di Bengkel Martin Kali ini saya akan unboxing Ini saya baru beli Adio Intern Friends Behringer UMC202HD Ini dikirim dari Semarang Kemarin sempat Ada keraguan Karena pertama-tama Penjualnya bilang ready stock Ternyata barang kosong Akhirnya mundur-mundur-mundur Dan akhirnya hari ini baru sampai Oke, mari kita buka Terlebih dahulu Ini dia UMC202HD 24 bit penting sekali Buat terlambat untuk vokal recording 92 kHz Wah tinggi sekali ya Biasanya kita cukup di 48 kHz saja Ini gambarannya Masih USB 2 Oke Ya, kita lajar sedikit ini Post pengiriman Untuk box-nya Ada 48V Phantom Power Kartu Garansi PT Trimusika Indotama Ini kita buka kerdusnya Kalau ini kita bukanya Hati-hati Kalau ini tadi tidak terlalu penting ya Ini pihaknya Oh, ternyataan di depan Tadah Buang akhirnya Ini Kepupan dua neganya Buat tebal juga Oh, dapat lima berasa Ini dia Nanti jaguan kita Dari dia UMC202HD Kita cek dulu Poporia UMC202HD Oke, sesuai cucinya harus HD Karena kan AD yang tidak HD Kalau tidak HD itu usinya sekitar 300-400 ribu Tapi dia belum di 24 bit Masih di 16 ini Cek buat Contensor mid-nya ada dua Oh, berarti bisa dua Disini ada Ini saya buka Ini saya buka Ini praktiknya Ini juga jelas Ini modelnya SRR 1, 2 Ini kontrol untuk Yang pertama Control mid-nya kedua Ini input output-nya Headphone Oke Ini juga ada output-nya Bisa ke speaker Ada pen tambahan Ini kelihatan Ini punyinya juga Ini metal Bahannya kuat, kokoh Ya, mempunyai sesuai dengan mereka Dan harganya Behringer Oh ya, ini kelengkapan Satu lagi Ini kabel power-nya Ini modelnya USB Kabel power-nya model USB Oke sobat Oke sobat Ini Behringer-nya sudah saya aktifkan Di komputer Bantem power-nya saya nyalakan Dengan diiringin hujan rintik-rintik Dan suara Kipas dari PC Hasilnya seperti ini Ini suara tanpa di-edit Suaranya terdengar Sangat jelas Disini saya tidak menggunakan powerful Ini hanya setengah Karena kalau diperbesar lagi Gain-nya Dia akan clipping Atau Apa itu silahnya ya Overpower Jadi suaranya pecah Saya hanya menggunakan setengahnya Sebelumnya saya pernah pakai Audio interference SOX KS108 Itu tidak ada phantom power-nya Kualitas suaranya jauh banget Antara 16-bit Dan 24-bit Sudah beda Kemudian antara ada phantom power Dan tidak ada phantom power Itu juga jauh berbeda Oke untuk Buat Dubbing youtube Buat Nyanyi Behringer Is very very good Oke Kita coba aja buat nyanyi ya Semoga suara rasanya Tidak jelek-jelek banget ya Terima kasih You dare Can we take you to the next level baby Do you dare Don't be scared Cause if you can say the words I don't know why I don't know why I'm so scared Cause here I am I'm giving all I can But I'll never do It's messy Yeah I'm right here I'm trying to make it clear It's getting half of you Just I'm now I'm not gonna wait until you're done Wait and you don't need anyone I'm standing here Okay sobat Demikianlah hasil contoh rekaman vokal Dengan menggunakan UMC202HD Terlihat disini Hasil rekamannya mono Hanya pada salah satu channel aja Kita masih punya tugas berikutnya Yaitu mengkopinya ke channel kedua Supaya jadi stereo Itulah tadi Hasil review kita Unboxing dan review Dari Behringer UMC202HD Yang mana bekerja pada 24 bit Itu adalah standar minimum Untuk kategori rekaman vokal Kemudian disini ada juga Ada phantom powernya Berarti kita bisa mengaktifkan Mic condenser dengan baik disini Dan ada dua colokan mic condenser Berarti kita bisa menggunakan Dua mic sekaligus Misalnya satu buat gitar Satu buat vokal Oke sobat Terima kasih sudah menonton Bila ada masukan Tolong sampaikan di kolom komentar di bawah ini Kita bahas bersama Supaya kita menjadi lebih bisa bersama Banyak tahu banyak bisa Sampai ketemu pada video-video kami berikutnya Sampai ketemu pada video-video kami berikutnya